Hai assalamualaikum teman-teman Hai sahabat belajar berkebun kita belajar bersama untuk berkebun nah ini mungkin video yang terakhir jika tidak ada pertanyaan lagi dari Hai teman-teman semua sahabat belajar berkebun karena masih ada satu pertanyaan lagi sih kenapa ke apa keuntungannya menggunakan pipa paralon daripada tralis atau stainless besi dan sebagainya kenapa pipa gitu ya Oke guys keuntungan pertama yang jelas lebih murah biaya pipa untuk satu ini aja cuma 100 ribu dua ini 200 kalau kita membeli atau membuat menggunakan stainless pasti mahal atau besi 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 pun ya mungkin harganya bisa dapat dua kali lipat untuk ukuran segini ya Hai case yang kedua pipa ini lebih ringan Hai bisa di ini kan ini kita enggak kita lem ya disininya tidak kita lem jadi masih bisa di Hai apa lepas dan pasang ulang jadi jika teman-teman mungkin pindah tempat itu jadi untuk mempermudah membawanya bisa dilepas dulu satu-satu baru nanti di tempat yang baru dipasang Hai itu fleksibel apa istilahnya tuh Oh iya gitulah pokoknya Hai terus lebih tahan lama jelas lebih tahan lama plastik lebih tahan lama daripada besi itu udah jelas sudah pasti jelas mungkin kemungkinan untuk perawatannya Oh ya nanti kita akan membuat video tutorial untuk perawatannya dan perawatannya nih Pak langsung disini pun enggak apa nanti sebut ya jadi tergantung teman-teman kalau teman-teman mau nanya tentang perawatan kita akan ditanya ini pasti jelas lebih kuat dia enggak akan karatan kena panas kena hujan dia Hai kuat pipa paralo nih kuat enggak seperti besi mungkin kena hujan bisa karatan dan harus dicet kocetnya luntur pun pipanya masih kuat enggak perlu dicet lagi pun enggak apa-apa cek kan untuk memperindah hanya saja kemungkinan nanti yang akan diganti lagi itu kemungkinan alas ini akannya karena ini dari tripek ya tapi untuk saat ini nih udah beberapa bulan tuh masih kuat aja sih Hai ah jelas lebih kuat daripada besi terus lebih murah lebih fleksibel dan lebih minimalis juga terus keuntungan lainnya apa ya mungkin itu aja keuntungannya Hai dan untuk teman-teman yang bertanya apakah ini dijual untuk saat ini masih belum jenis teman-teman yang ingin membuat bisa lihat di video sebelumnya di video-video sebelumnya itu banyak ada beberapa kami membuat video tutorial membuat ini itu full step by step disitu dan juga yang bertanya ukurannya ada di video sebelumnya dan untuk biayanya juga ada di video sebelumnya bahan-bahan yang digunakan juga ada di video-video sebelumnya teman-teman bisa menonton di video-video selanjutnya selanjutnya sebelumnya guys mungkin jika ada mungkin video untuk membahas rak bunga ini cuma sampai di ini video terakhir jika teman-teman tak ada pertanyaan lagi jika ada mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar maka nanti kami akan membuat video jawabannya jika tidak ada berarti kami selanjutnya akan kembali lagi mungkin membuat rak-rak apalah gitu yang berkaitan dengan tanaman tetap kita akan membahas tentang tanaman dan kita akan membahas satu-satu tanaman yang ada di sini sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati